Didampingi pengurus Persid dan dan Satgas TMMD Reguler 108, Zatkol Infantri Asman Mokoginta, Minggu pagi, Ketua Persid Setempat memberikan bantuan paket sembako bagi pelaku UMKM terdampak COVID-19. Ketua Persid Kodim 0717 Purwadadi, Dwi Asman Mokoginta, didampingi Komandan Satuan Tugas Tentara Manunggal Membangun Desa Reguler 108 dan pengurus Persid Setempat, Minggu pagi, melaksanakan kegiatan bakti sosial kepada pelaku UMKM dan warga tidak mampu di Dusun Jati Tengah, Desa Tambakselo, Kecamatan Wirosari. Ditemui di sela-sela kegiatannya, Dwi Asman Mokoginta mengungkapkan kehadirannya di Dusun Jati Tengah, Desa Tambakselo ini selain untuk bersilaturhami dengan warga setempat, juga turut serta berperan mendukung pelaksanaan TMMD yang digelar oleh Kodim 0717 Purwadadi dan dipusatkan di Desa Tambakselo, Kecamatan Wirosari. Kehadiran Persid di lokasi Desa Sasaran TMMD menjadi bukti nyata bahwa setiap langkah anggota Satgas TMMD selalu disupport penuh oleh anggota Persid. Hari ini kita memberikan sendokoh dari rumah ke rumah kepada masyarakat, sekaligus pada UMKM di sini, karena pada saat ini UMKM di sini sedang melemah. Karena dengan bantuan di sini ya bisa sedikit membantu di sini dalam keadaan sakit seperti ini kan pekerjaan. Dalam kesempatan ini, selain memberikan bantuan paket sembako kepada pelaku UMKM, juga tidak kalah pentingnya diberikan kepada warga kurang mampu yang berada di sekitar poskotis TMMD. Meskipun tidak bisa melegakan, minimal bantuan paket sembako yang diberikan oleh Persid Kodim Purwadadi meringankan sedikit beban hidup yang bersangkutan.